Hai hai, masih bersama Mimini di sinopsis alur cerita Di video kali ini yang akan Mimin bahas adalah film Korea berjudul The Clue Film yang rilis tahun 2009 ini bercerita tentang pemecahan kasus pembunuhan dalam waktu 40 menit Yang dilakukan oleh pelajar sekolah kelas menengah Berawal dari terbunuhnya Kim Tae-kyo Salah satu siswa SMA pada saat jam pelajaran olahraga Han Jung-hon yang tanpa sengaja melihat teman sekelasnya itu berlumuran darah sangat panik dan terkejut Sehingga membuatnya tanpa sengaja memegang pisau yang berlumuran darah itu Dalam kasus ini Jung-hon mencurigai beberapa orang di antara guru-gurunya Dia berusaha bertarung dengan waktu untuk segera menemukan pelakunya Mereka hanya mempunyai sisa waktu 40 menit sebelum jam pelajaran selesai Gimana ya kelanjutan ceritanya? Kalau kalian penasaran langsung saja yuk ke videonya Di awal film kita akan diperkenalkan dengan siswa yang tampan, pintar dan cukup populer yang bernama Jung-hon Dan siswa misterius yang selalu menutup wajahnya dengan rambut panjangnya Sehingga dia sering dijuluki Siti Rai Dia bernama Da Jung Pada saat jam istirahat, Tae Kyu, siswa nakal dan sering membuat masalah Kala itu memfoto bawah rok seorang siswa perempuan di kelasnya Jung-hon yang tak tahan dengan kelakuan Tae Kyu menegurnya Dan tanpa basa-basi, Jung-hon menendang Tae Kyu yang membuatnya tersungkur Tetapi tiba-tiba guru Kang Man datang dan menghentikan perkelahian Sepulang sekolah, Jung-hon yang tanpa sengaja melihat teman sekelasnya Yang bernama Do-il sedang tengah asyik mengintip seseorang Ternyata dia tengah mengintip Da Jung Siti Rai yang sedang berenang Da Jung menyadari Jung-hon melihat dirinya yang berpakaian seksi Esoknya saat jam pelajaran berlangsung Jung-hon mendapatkan pesan dari Da Jung Yang isinya adalah Da Jung menanyakan apakah Jung-hon mengintipnya saat itu Jung-hon membalasnya bahwa dia tidak mengintip Dia memang melihat tetapi tidak menikmatinya Baru saja Jung-hon mengirimkan pesan itu Tiba-tiba gurunya sudah ada di depannya yang membuat HP-nya disita Dan guru itu membacakan pesannya keras-keras di hadapan seluruh siswa kelasnya Yang membuat Jung-hon merasa sedikit malu Saat jam istirahat tiba Tae-gyu menggoda Jung-hon karena telah mengintip Da Jung Siti Rai Membuat Jung-hon kesal Kemudian Tae-gyu mengeluarkan pisau dan menantang Jung-hon untuk membunuhnya Jung-hon yang semakin kesal kemudian mengambil pisau itu dan aksinya terhenti Lantaran ada seorang siswa yang melihat mereka Jung-hon pun segera meninggalkan Tae-gyu sendirian di dalam kelas Kemudian ia pergi ke toilet untuk menanangkan diri Bel masuk pun berbunyi Jam olahraga pun dimulai Jung-hon yang kembali ke kelas saat itu terkejut Mendapati temannya Tae-gyu sudah bersimpah darah Jung-hon yang merasa panik kemudian tanpa sengaja ia memegang pisau yang sudah berlumuran darah itu Da Jung yang merasa kelelahan saat jam olahraga Akhirnya kembali ke kelas Betapa terkejutnya Jung-hon melihat Da Jung berdiri memergokinya memegang pisau Jung-hon mencoba menjelaskan bahwa dia bukan pembunuhnya Kemudian Da Jung menutup pintu dan tirai kelas dan mengatakan Da Jung mempercaya Jung-hon Da Jung kemudian memberikan pilihan kepada Jung-hon Yaitu ditangkap sebagai pembunuh dan dipenjara Atau bergabung dengan Da Jung untuk menemukan pembunuhnya dalam waktu 40 menit sebelum jam pelajaran berakhir Jung-hon yang tak memiliki pilihan kemudian memilih mencari pembunuhnya Si pembunuh mengambil ponsel dan laptop milik Tae-gyu Kemudian mereka mempunyai alibi Bahwa yang membunuh Tae-gyu adalah orang yang masih berhubungan dengan sekolahnya Dan pembunuhnya masih ada dalam lingkungan sekolah Da Jung mengatakan agar Jung-hon segera membersihkan dirinya dan mengganti bajunya yang sudah berlumuran darah itu Ketika kembali dari toilet, Jung-hon terpesona mendapati Da Jung mengikat rambutnya Yang membuatnya akhirnya bisa melihat wajah cantik Da Jung Saat olahraga, guru menanyakan keberadaan Da Jung Guru itu kemudian menyuruh salah satu siswa untuk memanggil Da Jung ke kelas Ketika akan membuka pintu, Da Jung menarik Jung-hon dan menciumnya Temannya itu pun lantas pergi Kini waktu mereka tak banyak Mereka segera berlari menuju ruang guru untuk mencari laptop dan ponsel milik Tae-gyu Ketika sampai, dia melihat seorang guru bernama Byung-so tengah duduk di mejanya Kemudian Jung-hon mengatakan kalau kepala sekolah memanggilnya Setelah guru itu pergi, lantas mereka segera mencari barang yang mereka cari Betapa terkejutnya Jung-hon ketika menemukan laptopnya berada di laci milik guru Byung-so Byung-so segera menyadari bahwa Jung-hon tengah membohonginya Lantas ia segera berlari mencari Jung-hon Dan mendapati Jung-hon tengah memeriksa laptop yang sudah berlumuran darah itu Jung-hon dan Da Jung segera berlari Byung-so pun mengejar mereka berdua Do-il yang sedang berada di kelas meminta izin ke toilet Tetapi betapa terkejutnya dia Saat pergi ke kelas, Jung-hon mendapati Tae-gyu bersimpah darah Kemudian ia berlari mencari Jung-hon Sementara itu Jung-hon dan Da Jung masih dalam perkejaran guru Byung-so Dimana ketika mereka akan pergi ke atas gedung sekolah Da Jung terjatuh sehingga membuat kakinya terkilir Kemudian Jung-hon menggendong Da Jung hingga ke atas Byung-so mendapati Jung-hon dan Da Jung di atas gedung sekolah Guru Byung-so meminta laptopnya dikembalikan Dia mengatakan Jung-hon salah paham kepadanya Baru saja dia akan menjelaskan sesuatu Akan tetapi tiba-tiba Do-il datang dan memukul guru Byung-so hingga pingsan Jung-hon dan Da Jung memeriksa laptop itu Kemudian mendapati rekaman video milik guru Byung-so dan guru Hong Tengah berada di sebuah motel Mereka berperasangka dan beralibi Bahwa alasan gurunya membunuh Tae-gyu adalah Karena Tae-gyu mengancam akan menyebar luaskan video tersebut Jung-hon mengira mereka telah menemukan pembunuhnya Akan tetapi tidak bagi Da Jung Ia sedikit ragu Kemudian Jung-hon kembali ke kelas untuk membuka gorden kelasnya Guru bernama Kang-man yang pergi ke kelas Jung-hon terkejut Ketika melihat Tae-gyu bersimpah darah Kemudian Jung-hon datang dengan terkejut Mendapati gurunya tengah duduk di lantai sambil memegang pisau Kemudian sang guru bertanya Apakah Jung-hon pelakunya? Jung-hon mencoba menjelaskan Tetapi guru Kang-man berkata Bahwa dulu dia mempunyai anak seumuran Jung-hon Dan tepat hari ini adalah kematiannya Kang-man berkata Jung-hon masih memiliki masa depan yang panjang Biarlah gurunya yang menanggung kesalahannya Tiba-tiba sebuah kancing jatuh dari tubuh Tae-gyu Jung-hon segera mengambil kancing itu Kemudian berlari lagi ke atas gedung untuk memastikan Ternyata bukan guru Byung-so pelakunya Ketika Byung-so pergi menemui Tae-gyu Dia sudah melihat Tae-gyu terbunuh Guru Byung-so mengambil laptop dan ponsel milik Tae-gyu Karena hanya ingin menghapus video rekamannya Ketika dirinya sedang berada di motel saat itu Kemudian Dajung berlari ke perpustakaan Dia melihat guru Gukman dan seorang penjaga perpustakaan Bernama Sang-mi sedang bengobrol Dajung melihat salah satu kancing milik guru Gukman tidak ada Kemudian Dajung menunjukkan kancing itu yang membuat Gukman menyadari Bahwa Dajung mengetahui bahwa dirinya yang membunuh Tae-gyu Dajung mengatakan ini belum terlambat Tapi Gukman malah menampar Dajung dan ia bercerita bahwa dia sangat kesepian dalam hidupnya Sehingga dia menemukan seseorang yang membuat dirinya sangat dicintai Dia berkata bahwa alasan dia membunuh Tae-gyu adalah karena Tae-gyu sering mengancam kekasihnya Sang-mi Baru saja Gukman akan menusuk Dajung dengan pisau Tiba-tiba Jung-hon datang dan segera menarik Dajung dan berlari Yang membuat mereka kejar-kejaran di lorong perpustakaan yang sempit Jung-hon terkena tusuk Ketika Gukman akan menusukan pisau itu kembali Tiba-tiba Beljam pelajaran selesai Yang membuat para guru datang Yang menyebabkan menghentikan aksinya Ketika Jung-hon dirawat di rumah sakit Dajung datang untuk menjenguk Jung-hon Dajung bertanya apakah Jung-hon sedang belajar Jung-hon mengatakan dia tidak bisa berkonsentrasi Kemudian Dajung membuang bukunya dan mengatakan kalau begitu tidak usah belajar Kemudian Jung-hon mengangguk dan mencium Dajung Film pun berakhir Nah sekian dulu cerita kali ini dari Mimin ya See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax